Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango mengakui banyak tugas berat yang menanti, usai ia dilantik oleh Presiden Jokowi hari ini. Usai dilantik, ia akan langsung ke kantor KPK dan mengumpulkan seluruh pimpinan dan pejabat KPK untuk rapat. Rapat ini terkait situasi yang saat ini dihadapi oleh KPK, salah satunya yaitu kepercayaan publik. Ia mengungkap salah satu beban terberatnya adalah mengembalikan maruah dan kepercayaan publik ke KPK. Sebab menurutnya, kepercayaan publik selama ini yang merupakan modal KPK kini terkikis. Kita akan berbincang mengenai segala hal yang barangkali harus kita lakukan dalam dan menjadi skala prioritas kita ke depannya. Menyikapi suatuasi yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Satu hal yang paling sangat menjadi ini beban di kita adalah tergerusnya rasa kepercayaan masyarakat. Dan itu yang menjadi modal lembaga ini selama itu dan itu yang tergerus dan itu yang menjadi pekerjaan berat. Terima kasih telah menonton!